Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir pada post-match press conference akhir dari pertandingan antara semen pada AFC berhadapan dengan PSMS Medan yang berakhir imbang sama kuat berbagi poin dua sama dan sekarang ini kita bersama dengan tim PSMS Medan bersama Khus Miftah dan juga pemainnya ada Fardan atau Muhammad Fardan Azmi Selamat malam Khus dan Farda Langsung aja Khus bagaimana nih perasaan atau juga ya mungkin statementnya ini terkait hasil imbang di malam hari ini Khus Oke terima kasih Pakai ini gak? Gak usah Oke Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya bersyukur ya Alhamdulillah terlepas apapun hasil ini bagi saya sepak bola ya ini ada kalah, menang, seri kalau dari hasil saya sendiri kurang puas secara pribadi karena saya mempersiapkan tim ini untuk hasil yang lebih baik tapi pemain saya sudah berusaha kerja keras dengan hasil ini ya apapun itu kita patut syukuri target ke depan saya masih punya PR banyak untuk memperbaiki tim ini semoga ke depannya jauh lebih baik lagi saya juga apresiasi ke Semen Padang luar biasa mereka membuat suatu perubahan taktikal quote mereka di bawah kedua yang membuat kami banyak kesulitan dan mereka sepanjang bawah kedua menekan kami dan itu adalah bagus untuk kami untuk evaluasi kompetisi ke depan mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan hasil ini untuk supporter yang di Medan maupun yang di sini kita belum bisa memberikan nilai 3 tapi kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan poin di sini terima kasih terima kasih putus selanjutnya pada Fardan ini mungkin bagaimana tanggapan dari pemain sendiri untuk laga malam hari ini plus melihat supporter yang hadir malam hari ini silahkan Assalamualaikum Wr. Wb pertama puji yukur kita banyakkan karir Allah SWT atas pertandingan pada malam hari ini saling berbagi poin untuk PSMS dan Semen Padang untuk supporter atmosfer yang luar biasa terima kasih kepada supporter Semen Padang yang sudah menerima PSMS dengan baik dan Alhamdulillah walaupun hasil belum maksimal untuk PSMS kita punya bekal untuk lanjutkan perjalanan ke pekan baru nanti terima kasih baik selanjutnya pada rekan-rekan media kami persilakan silahkan iya itu gak ada lagi oke ikut sebelumnya saya mencapai selamat ya kita bisa timnya menutupi poin di Kandang di hadapan 11 ribu penantannya mungkin disini ingat saya ini bertanya bagaimana rahasia dari ikut ya yang baru menang-menangani PSM dan langsung bisa memainya enjoy di hadapan penonton dari mana bang? detik oke oke resep ya itu tadi resepnya sudah kita lihat semua artinya kalau pemain saya enjoy ini bagian daripada adaptasi yang saya diterima oleh tim ini gak ada resep yang lain karena di sepak bola taktikal pasti sama bagaimana menyerang dan bertahan itu aja kalau untuk bintangnya dari timnya hari ini dapat semua pemain saya bintang yang main hari ini udah ada satu hari padang kita oke kalau masalah itu saya harus bicara banyak dengan physical conditioning saya karena 4 hari saya juga gak bisa cari indikator apa penyebabnya yang jelas kalau pemain kram segala macam itu banyak faktor ya entah kurang cairan entah faktor cuaca kita gak bisa melihat dari satu sisi aja dan ini memang seperti itu pemain bukan mau istilahnya main watak mungkin satu dua orang tapi yang lain memang kram-kram dia juga tadi kena bola di bagian itunya ya itulah itu bagian dari evaluasi saya selanjutnya dan lagi sebelum bertanding sama Sene Padang ini apa sudah memacu strategi dari Sene Padang kalau bapak pertama nampak penyerang ya di Sene Padang bola semua pertandingan ada di video dan kita bisa melihat itu tapi perlu di di garis bawah ya bahwa video kan tidak mencerminkan real kondisi tim tapi dari video pertandingan mereka saya bisa melihat sedikit sedikit taktikal yang dibuat oleh Coach Delphine kalau masalah baca ya kita kita melihat video kita buat taktikal di game plan ya bacanya gak 100% gak bisa 100% karena video itu gak mencerminkan kondisi real ini terus tanggapan juga mungkin untuk supporter yang 11 ribu hari ini luar biasa ya animo di Semen Padang ini salut saya apresiasi untuk supporter Semen Padang ini animo ini tolong dijaga mudah-mudahan nanti sepak bola kita karena di Padang ini saya tidak asing lagi ya karena setiap kali saya tesi timnas juga pasti uji cobanya kesini dan ini bagi saya yang paling banyak mudah-mudahan ini bisa dijaga Semen Padang Semen Padang bisa melaju lebih bagus lagi di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia bersama kami Liga 1 sama-sama satu lagi terakhir bagaimana tanggapannya untuk Kenneth sendiri mungkin Kenneth tadi susah juga banyak pengawalan juga dari pemain Semen Padang PSMS bahkan satu gol bisa disiplkakan Kenneth pemain ini luar biasa ya saya kira Semen Padang punya tradisi dulu ada siapa? Edgar Wilson dan ini pembelian yang sangat berhasil menurut saya dan ya bisa jadi pembeda dan ini yang dibutuhkan oleh tim di kompetisi kita cukup ya baik Kud terima kasih sudah mampir di PBC terakhir ini dan juga untuk Padang terima kasih mudah-mudahan jalan daratnya besok ya Kud ya nggak pekan baru aman sambil menikmati pemandangan yang indah iya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati